Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang sehat walafiat Puji Tuhan Puji Tuhan Terima kasih Mari kita berdoa bersama-sama Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih buat hari yang baru Kasih setia serta rahmat Tuhan yang baru setiap hari Terima kasih Tuhan saat kami membuka mata Saat kami menarik embusan nafas kami Tuhan Yesus Kami rasakan semua karena anugerah Tuhan Semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami Terima kasih Tenangkan terdukan hati pikiran kami Supaya apa yang kami dengar Apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan semakin menguatkan iman percaya kami kepada engkau Bapak Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa haleluya Amin Selamat pagi Bapak ibu saudara yang dikasih letihan Bacaan kita pada pagi hari ini terima kasih telah menonton Bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Efesus Kitab Efesus 4 ayat 3 yang ditulis oleh Rasul Paulus bunyinya demikian Dan hendaklah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Seiya sekata Puji Tuhan Seiya sekata Beriring-iringan Sehati sepikir Puji Tuhan Bapak ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Gereja Adalah tubuh kita baik suci Tetapi disini kita akan berbicara tentang bagaimana gereja itu sesungguhnya tidak kebal terhadap masalah dan perselisian Seringkali di gereja ada keretakan yang sangat mungkin terjadi karena adanya perselisian Dan tentunya ketidaksehatian dalam menghadapi masalah dan berbagai perbedaan yang terjadi Kita bisa melihat apa yang terjadi pada jemaah di Korentus Bapak ibu sekalian Disana ada perselisian dan pengelompokan golongan diantara mereka Puji Tuhan Dan mereka juga menghadapi masalah dan berbagai perbedaan Kita bisa melihat apa yang terjadi pada jemaah di Korentus Tentunya ada perpecahan disana Ada perselisian dan pengelompokan golongan diantara mereka Sehingga membuat mereka juga menghadapi perpecahan Karena mereka mengelompokkan diri berdasarkan karunia-karunia yang mereka miliki Terhadap hal ini Rasul Paulus dengan tegas menyatakan supaya jangan terjadi Tentunya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh kristus Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan satu sama lain Masalah akan selalu ada dan perbedaan itu pasti ada Tetapi seringkali hal itu yang memicu adanya perpecahan Karena itu Rasul Paulus memberikan pesan Supaya kita Dalam kehidupan berjemaat Berjemaat di CSS Senang tiasa hidup sehati sepikir Sebagai orang percaya Darah Yesus telah mempersatukan kita Darah dan tubuhnya Di dalam Ephesus 4 Ayat 4-6 mengatakan Kita satu tubuh dan satu roh Satu pengharapan Satu Tuhan Satu iman Satu baptisan Satu Allah Dan Bapak Dan kita diperintahkan untuk berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Bapak Ibu sekalian nikah oleh Tuhan Kesatuan adalah hal yang dikendaki oleh Yesus Dalam doanya Sesaat sebelum meninggalkan dunia ini Tuhan Yesus memohon di dalam kitab Yohanes 17 ayat yang 11b Dengan mengatakan Ya Bapak yang kudus Dengan tujuan kesatuan adalah menyatakan kasih Kristus Sehingga setiap orang boleh melihat kehidupan kita Kehidupan yang berjemaat Kehidupan yang bergerja Satu sama lain Perduli Tetapi Ada kalanya Di antara kita Belum bisa mengurangi ego kita Sehingga mengakibatkan ketidaksehatian terjadi Seberapa giginya kita menjunjung kesatuan dalam kehidupan kita Berjemaat Kehidupan kita bergerja Tentunya Jika di antara kita Ada perselisian Tandanya Tandanya sebenarnya kita ini masih hidup Ya Karena ada perselisian Ada perasaan yang cemburu Tandanya kita masih hidup Kalau tidak ada perselisian Dan tidak ada perasaan cemburu atau iri Kita sudah tidak hidup lagi Tetapi dalam lingkup berjemaat Bapak-Ibu sekalian Mari Tentunya Saya juga Belajar untuk mencintai Suasana damai Mengutamakan kepentingan orang lain Diperlukan Suatu kerendahan hati Dibutuhkan Kelemah lembutan dan sabar Bagaimana kita bisa memiliki itu Tentunya Kita meminta Tuhan Selalu Mencurahkan Kasihnya Mencurahkan Kemampuannya Melalui roh kudus Membantu kita Untuk mempunyai pribadi yang rendah hati Lemah lembut dan sabar Sehingga ego kita Tidak menguasai kehidupan kita Bapak-Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Tentunya Saya berharap Kita tidak pernah terjadi Perselisian di dalam Gereja kita Di dalam lingkup Kita berjemaat Sehingga Di antara kita Tidak pernah ada terjadi Yang namanya Sakit hati Kepahitan Gereja kita akan Menjadi gereja yang Seihas sekata Sehati sepikir Dan itu tentunya Dibutuhkan Untuk kita Bisa Mengenyampingkan Bila perlu Melepaskan Ego kita Kita manusia Ego kita terlalu kuat Terkadang Kita tidak mau kalah Kita mau menang Kita mau di depan Itulah ego kita Manusiawi kita Tapi kita berharap Tuhan Yesus akan memampukan kita Membuat kita bisa Untuk Sehati sepikir Untuk mempunyai Perasaan peduli Terhadap Orang lain Puji Tuhan Bapak-Ibu sekalian Pada pagi hari ini Kita belajar Dari jemaat di Korentus Kiranya hal ini Tidak terjadi Di dalam Kesatuan kita Berjemaat di JSS Kalaupun terjadi Tidaklah kita salin Mengoreksi diri Dan kita Meminta untuk Tuhan Melepaskan semua Keikuhan kita Dan mengganti dengan Kasihnya Menggantikan dengan Kesabarannya Mencurahkan dengan Kelemah-lembutannya Sehingga akan tercipta Yang namanya Sehati sepikir Seia Sekata Puji Tuhan Mari kita berdoa Bersama-sama Tuhan Yesus Sebagaimana Engkau memohon Agar kami menjadi Satu Tuhan Kiranya Tuhan menolong kami Untuk bisa menjaga Sikap kami Agar Kami bisa menjadi Satu kesatuan Di dalam gereja Supaya dunia Melihat Kasihmu Dalam kami Berikan kami Kemampuan Berikan kami Kekuatan Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam surga Engkau lah Satu-satunya Yang menjadi Harapan kami Engkau lah Satu-satunya Tuhan Yang memampuhkan Kami Untuk melepaskan Ego kami Di saat kami Tidak mampu Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Pada pagi hari ini Haleluya Amin Selamat pagi Tuhan Yesus Memberkati kita semua Haleluya Amin Selamat pagi